Oke guys jadi selamat datang lagi di channelku ya guys ya Nah oke guys jadi video kali ini seperti biasa aku akan kembali membuat konten reaction Dan di video kali ini aku akan mereaction lagi karya dari Santun TV Oke sesuai dari yang kalian Oke jadi yaudah lah daripada berlama-lama kita langsung aja ke Santun TV nya Karena ini cukup banyak ya terakhir kita lihat yang roasting zombie ini Ini cukup banyak nih ya Kita mungkin lihat dari yang awalnya babi nyepet nih ya Babi nyepet Beuh babi nyepet nih apa yang terjadi sama babi nyepet Semoga bisa di fullscreen ya Siap Tono Ah Michael ada apa wak? Ah Ah kemarin kau kan ada ngutang aku 100 ribu wak Ah ini wak Oh Loh gitu doang Loh gue kan cuman Iya makanya Betul Oh 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 Oke Nah ini Si nyepet Eh wak kok jadi ngomong kasar Lah memang namanya babi kok Babi nyepet Oke Wey balikkan duit aku Anak bab satu Anak bab satu Masih di roasting Memang dua ini Siapapun di roasting ya Ini babi nyepet pun di roasting ya Wak balikkan duit aku Gak mau gak mau Wak cuman segitu Roasting roasting lagi Oh Werewolf Werepik Werepik Wak kan Werepik Kena mental udah nih Gak 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 Terus katanya kawannya yang satu jaga lilin Oh Michael Kalau lilinnya merendup atau goyang Berarti si kinjir lagi dalam bahaya Oh Ya babinya matilah Capek-capek pake lilin Nah pun gak pake lampu aja Kita kan seri mati lampu Astaga Si voucher listrik dulu lah Ini gila siapapun Wah gila ini siapapun Waduh Waduh Ini siapapun kena roasting ya Lah Baru tau Kalau mau kayu tuh kerja Bukan malah ngepet Saya bayangkan dia waktu kecil ditanya sama gurunya Apa cita-cita kamu nak Ngepet Astaga Sabar Sabar Sikat Ajar Waduh Mau bunuh banget jadi apa dia wak Apa Jadi apa ini Lah Babi panggang Jadi babi panggang As Oh Oh Paham-paham Jadi gini ya buat kalian yang gak paham Roasting Roasting ini kan secara gak Apa Roast Itu kan artinya dipanggang Makanya kena roasting Jadilah babi panggang Tapi gila ya ini dua ini Gak paham lagi ya Jago Bener-bener Semua dikena roasting Bener-bener Gak ada satu pun yang gak di roasting loh Kemarin Hantu Zombie Sekarang babi ngepet di roasting Wah Keren Nyali anda dua orang Keren Jago-jago Aku akuin kalian Hebat Oke lah ya Sekarang kita lihat nextnya Faisal Akhirnya Eh Faisal lagi Faisal Akhirnya bertemu dengan Aisyah Aisyah ini siapa tuh Welcome to Santon TV Teman-teman Kalau gak mau fullscreen Dukung kami dengan subscribe, like, share, dan komen ya Terima kasih Siap Tono Oke Om Faisal Om Faisal Dek Tono Om lagi sibuk gak? Enggak Om ada urusan gak? Enggak Om nanti mau kemana-mana enggak? Enggak Enggak aja terus Nah kalau gitu Om Faisal boleh gak temanin Tono ke toko beli bonbon Gas Wah pantas banyak nanya Kayak bos yang lagi minta karyawannya lembur Oke Boleh ya Om Ya udahlah Tono dirumah aja Lah ikut dong Om Gimana sih? Gak usah dirumah aja Nanti Tono capek Gak apa-apa Om Tono ikut ya Om Gak usah Nanti Tono kepanasan Gak apa-apa Om Tono nanti Tono pengen beli ini Tuh om gak punya duit Lah Om jalan dulu ya Astaga Duh suara jalannya nih loh Tono mau enggak Ngotot aja nih Tono ya Sumpah suara jalannya ini loh Duh Lah Kok merek bajunya Eh Kak Aisyah Eh Faisal Kak Aisyah Aisyah siapa sih? Aisyah Kak Aisyah Kaya pernah denger aku Aisyah Siapa Siapanya Faisal nih? Apa kabar Kak Aisyah? Ya begitulah Cicinya dia ya Waktu split itu ya Ya begitulah pengisi suaranya kan memang cuma satu Oh ya begitulah Aduh Iya ini kalau gak salah cicinya gak sih ya? Lama juga kita berjumpa Ya mungkin ada dua puluhan tahun Lama gimana kabarnya? Oh iya kan waktu pisah Lama gimana kabarnya? Duh ninggal Duh ninggal Iya udah meninggal Oh iyalah Nah santu ya Oh iyalah Jadi di dunia ini keluarga kita hanya tersisa kita bertiga lah Keluarga Nih Hei bukannya kalian meninggalkanku dan membiarkanku tinggal dengan seorang ayah yang gemar berjudi Sabar Kita seperti ini Oke Goyesan kalian lah yang membuat kita seperti ini Udah berantem Udah berantem berantem Oke make sense Yes of course Oke Betul 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 sekali Kaka mungkin tak bisa menyembuhkan sakit hati masa lalumu Namun kaka masih bisa menyayangi WD Ngeri 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 Ini channel komedi sarkas kok jadi mengsat begini ya? Makanya jadi romance Gak tau ah males pengen beli drog Astaga Udah berapa lama ya tuh? Apa Faisal yang bikin emosi kan animatornya Gitu dong Faisal Yang disalahin Apa animatornya Apalagi Aku akhirnya udah bebas dari penjara Mana kecupan dan pelukannya hangat Tono Oh papanya Akhirnya papanya keluar penjara guys Ini momen langkah Karena kalian ingat sendiri kan papanya Tono itu kan Masuk penjara lagi kan setelah ketahuan ganja Terus Kalau gak salah ketahuan ganja lagi gak sih? Kalau aku asalnya ingat cici Ganjanya double gak sih? Kalau gak salah Cuma aku lupa Cuma ya ini guys Aku baru ingat guys Aisyah ini Ya ini kan tadi dia bilang kan cici-nya Tono kan Jadi Tono kan sama si apa namanya Sama si papanya Cici-nya sama si mamanya Si Aisyah ini Dan ini akhirnya ketemu Dan memang bener guys Tidak bisa dipisahkan Meskipun statusnya udah bisa Ya tetep lah Kakak ya kakak adek-adek gitu loh Karena kan sedara gitu loh Kalau suami istri mungkin kan bisa pisah Karena kan mereka hitungannya Hitungannya dari awal juga udah tidak bersama gitu Maksudnya kan mereka kan bersama Karena keputusan Cuma ketika punya anak Dan cerai ya Mau gimana pun Statusnya tetep anak Meskipun potos hubungan Ya tetep satu darah lah Gitu lah gampangnya Ya Ya begitulah keluarga guys ya Kita lihat nextnya Faisal jadi debt collector lagi Ada lagi-nya guys Memang dia pernah jadi debt collector ya? Aku lupa guys Pernah kah? Lupa aku Welcome to Santon TV Teman-teman Kau nama fullscreen Lupa kami dengan subscribe, like, share, dan komen ya Terima kasih Siap Halo kakek selamat pagi Halo kayaknya aku kenal kamu Kenal lah Tapi kayaknya kita baru pertama kalilah bertemu Kamu Suherman kan? Suherman Nah iya Papaknya Suherman Suherman Ya bener Oh iya betul juga Aku yang bodoh Ada apa kabu kesini Ini mau cari rumahnya Doni Doni yang mana ya Doni yang kerja jadi kasir di supermarket Yang mana yang gak kenal nih Yang perlu jadi juara basket di sekolah tuh Yang mana ya Disini gak adalah yang namanya Doni Lah Yukannya buruk hidungnya besar kayak jambut Lah Rumahnya di sebelah ujung sana tuh Ngomong yang buruk-buruk baru tahu Yang baik-baik yang prestasi Juara basket atau apa Gak tahu tapi Aneh banget ya Oh iya BTW ngapain cari Doni Oh aku dip kolektor Mau nagih hutang Ayo loh Astaga Doni kakeknya aku Lah mampus Benarkah ini dengan Doni Ya tepat sekali Ini siapa ya Walau aku Faisal Aku dip kolektor yang sopan dalam menagih hutang Oke Eh aku kasih kau tahu ya Kau ini jangan cari gara-gara dengan aku ya Lah Kok ngamain Yang ngutang siapa Yang ngamain siapa Lah yang ngutang lebih galak Lah makanya Jangan sok-sok nagih hutang lah Merasa paling berkuasa lah Lahan sok-sok play victim lah Merasa paling menjadi korban lah Eh ingat ya Duit yang diberikan tambah keikhlasan itu haram loh Eh ingat ya Hutang yang tidak dilunasi Ditagi di akhirat loh Ayo loh Kau tuh jahat Merampas uang orang Lah 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 Justru kau itu yang jahat Merampas kepercayaan orang Yang meminjamkan kau uang Betul Berarti dia yang merampas uang Uang yang kau pinjam itu uang aku Jadi aku ialah meminta kembali uang tersebut Betul Uangmu lalu ku rampas Dia yang rampas uang justru ya kasih Betul Tapi aku tak punya duit Kan bisa dicicil dan ditabung harian Memangkan hutang itu bukan soal mampu atau tidak Betul Tapi niat apa enggak gitu Nah kan Bener Emang niat apa enggak Tergantung itu aja Nah itu aku gak tau Lah kok gitu Kamu hutangnya kan bukan sama aku Aku kan cuma debt collector Lah terus aku hutang sama siapa Dia Oh loh loh Mampus lu Mampus lu Mampus lu Habis Aduh Habis ini Nyawa kau melayang Kau tidak bayar hutang Siap siap Anda akan berangkat ke akhiran Dengan jalur express Ya kawan Ya hati hati Kalau kalian bertemu Kalau kalian ngutang sama orang-orang seperti ini Karena Kalau tidak kalian akan Jalur express menuju akhiran Dan langsung berakhir semuanya Hati hati ya oke Oke kita lihat nextnya Kompilasi debtors Kepanjangan ya Kita gak usah lihat ini Mungkin kapan-kapan ya kita lihat ini Sekarang kita lihat truth order Dan ini sekaligus yang terakhir guys ya Daripada Kelamaan Guys ya Oh Truth or Dare Truth or Dare Kalian tau gak sih film truth order itu Seru loh itu guys Gak tau kalian suka gak ya Film horror gitu Eh kok gak mau fullscreen Tanya aja nih aku Kok gak mau fullscreen Eh sopankah begitu Ya aku kan gak tau namamu Subscriber Ah udah 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 Subscriber udah penasaran juga Siapa namamu Apalah artinya sebuah nama Tono Udah Tono kasih kamu nama Apa Luffy si bocah poni Lui Gimana nama yang imut kan Oh Dari semua sampah yang keluar dari mulutmu Ini yang paling mengganggu Oke Dibi Eh bagaimana kalau kita main truth order Yeay Gak bisa Inggris Gak bisa Inggris Tono ada botol Nanti botol ini diputar Siapa yang ditunjuk Nanti akan disuruh pilih jawab pertanyaan jujur Atau melakukan sebuah tantangan Oke gas Wow Sangat tidak menarik Tono bawa botol bir Nah kamu putar duluan Bocil bawa botol bir Keren dong Wow Sangat family friendly Iya keren kok Ter Truth order Tono pilih truth aja Hmm Hmm Jadi kamu mau nanya Tono sudah sunat belum? Ayo loh Udah dong Apakah sunat sakit? Enggak dong Sunat di negeri kita gak bakalan sakit kok Kenapa? Ya Enggak dong Malahan bikin sunat Hah? Sunat kok sunat? Apa sih? Lihat tuh koruptor Hukumannya 10 tahun Disunat jadi 5 tahun Aduh Sepeda sunat Nah Tukur order Ber Eh tukur aja lah Siapa nama asli kamu? Mampuskan lo Baiklah Namaku adalah Hey bocil bocil miskin Lah Wow Pintar sekalian nih Motornya memotong skrip Agar namaku tidak ketahuan Betul Miskin mainannya cuma botol Wah ada sultan nih Sultan Memanggil lo orang dengan sebutan miskin itu sangat mencerminkan tingkat pendidikan Betul sekali Aduh Aduh Udahlah Oh bocil miskin mainnya botol Tengok nih aku udah bisa beli mainan mewah Uh murah banget Astaga Kenapa ya? Kenapa ya? Kok sarkas sekali nih ya? Nanti miskin lagi nangis Eh gak bisa gitu dong Aku kan sombong nih ya Dosa kan ya Nah nanti aku berbuat amal Dapat pahala lagi aku Makin kaya aku ini Aduh Ini sarkas Buat Itu ibarat kamu menimba air Somboran jernih dan bersih Kemudian kamu kencing di dalamnya Ayo lo Dan kamu minum sendiri Ayo lo Satu-satunya privilege yang dimiliki Tono Bukanlah uang tapi otaknya Wee Aduh Masih aja dipotong? Tinggal jawab Namaku adalah siapa? Itu namanya siapa itu? Aku penasaran juga Itu anaknya Eric kan Itu ada titik agent Namanya Gak tau Siapa yang cocok ya kira-kira Gak tau Aku gak kepikiran sesuatu nama Coba kalian pikir Nama yang cocok Atau mungkin dia udah pernah sebut namanya Cuma aku lupa guys ya Aku gak tau Coba kalian yang tau Komen di bawah Oke Jadi yaudahlah Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton Jangan lupa kalian like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa juga kalian tonton Video kalian sebelumnya Oke Jadi sampai ketemu di video berikutnya guys Dadah Sub indo by broth3rmax